Halo internet, ketemu lagi bareng gue Bang Agam dan kali ini gue bakal bandingin SHF Kamen Rider Deno versi 20 KICK version jadi sebelumnya gue sudah sempet review yang KW secara detail dan kali ini gue bakal ngebandingin juga secara detail dengan yang original so, jadi ini sudah gue jajarin semua aksesoris yang didapat mostly itu sama persis ya dari tangan, aksesoris pedang, dan lain-lain oke, sebelum kita lanjutin ke aksesoris dan bodinya kita lihat perbandingan dari boxnya dulu gengs oke gengs, jadi ini perbandingan kedua boxnya jadi teman-teman kalau mau beli mainan sekarang kan era digital tuh banyak banget penipuan ya jadi mungkin ada seller yang nggak jujur bilang mainan KW tapi Ori atau sebaliknya eh tapi nggak mungkin ya orang bilang barang Ori tapi dijual harga KW ya, rugi ya jadi ini dia perbandingannya yang paling kelihatan sih emang dari boxnya kalau mau lihat boxnya ya perbandingannya seperti ini kalau yang original mostly lengkap dengan stiker Tamashination lalu ada logo di bawahnya nih ada Bandai, ada Tamashination juga ada logo serisnya seperti ini kan, kalau ini Deno dan seris G.O nya ya kalau yang di KW itu tidak ada, polos aja tuh ya itu yang paling kelihatan banget sih lalu berikutnya kualitas printnya pastinya akan sedikit berbeda seperti yang ini nih tuh di namanya SAI Figure Art Masked Rider Deno dia di hot print jadi kelihatannya mengkilat gitu ya sama aksen si jarum jamnya ini kelihatan kan kayak mengkilat gitu kalau yang KW dia print biasa nggak ada efek macem-macem di bagian sampingnya juga sama kalau yang sebelah kanan ini original dia mostly ada tuh ada efek shining-nya ya di hot print kalau yang KW juga nggak ada bagusnya sih sekarang yang KW dia ganti logo nih Legend Creation bukan SHF ya mungkin kalau dia pakai logo SHF nanti kena shoe sama SHF-nya bisa dituntut jadi rekamen aman sisi satunya juga sama persis tuh ini ada logo SHF kalau yang original yang KW tidak ada begitu pun juga dengan bagian belakangnya kalau secara desain sama semua tuh ini dia ngambil foto dari yang original punya tapi sekali lagi kalau yang KW tidak ada logo SHF diganti Legend Creation ya kalau desain semua bla 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 sama kalau original juga ada tulisan sticker Find Us on Facebook ada logo Toy Company-nya ada sticker Banda Indonesia disini ini juga ada SNI kalau yang KW dia warning-nya seperti ini berbeda beda banget bagian bawahnya ya tapi kalau desain layout di atasnya ini sama persis kalau kita lihat bagian bawah beda banget ya beda banget di Bandai ada nomor teleponnya si Legend Creation tidak ada jadi itulah overall bagian box-nya yang paling kelihatan jadi kalau misalkan di online nih dia jual terus pakai foto di belakangnya ini kalau kalian ragu bisa minta tolong fotoin box-nya dari box-nya itu udah paling kelihatan banget ya dan lanjut kita ke action figure-nya ini dia yang bikin teman-teman penasaran perbedaannya apa sih antara original dan KW untuk SAF Dino ini bisa gue bilang kemiripannya itu 75% lah ya minusnya ya kalau KW pastinya kualitas painting-nya yang paling sering kelihatan dan kalau kita mainin on hand gini artikulasinya yang pastinya beda ya so langsung kita lihat head to head ya udah geng sini sudah gue sejajarkan dan wait jadi lebih tinggi yang KW ya wow wow gila yang KW lebih tinggi lihat jauhnya perbedaannya agak sedikit jauh ya gue berdiriin sama rata nah ya perbedaan cukup signifikan di bagian tingginya why apa yang bikin beda ya ayo kita lihat satu persatu kita breakdown dari atas sampai kaki untuk kepala agak sedikit ada beda di detail scalp-nya lihat ya bagian matanya nih hexagon-nya kalau yang original lebih kelihatan pastinya kalau yang KW tetap kelihatan tapi warnanya agak sedikit orange ya merahnya berbeda oke lalu di bagian jidatnya juga pantingnya yang gue bilang tadi pantingnya agak sedikit beleber kalau yang di KW lumayan beleber malah ya jadi kalau yang original masih kelihatan ada abu-abunya disini gitu ya lalu yang lumayan kelihatan lagi bagian mulutnya bagian mulutnya antara original yang KW kelihatan ya lebih rapih jauh lebih rapih yang original pastinya begitu pun di kepala bagian samping untuk yang KW pantingnya kurang rapih pastinya lalu ini bagian belakangnya kita lihat ada major perbedaan bagian bahu ya secara sculpt dan potongannya pun berbeda ternyata bahu yang original dia lebih pendek lebih kecil tapi kalau yang KW lihat totally different bagian bahu sini ya lalu bagian punggungnya ini moldnya sama hanya beda pantingnya kualitas pantingnya kalian bisa lihat sendiri bagian pinggangnya juga ini bagian hitamnya catnya agak bleber yang original lebih rapih tetap ada bolongan di pantatnya ini ya gue gak ngerti fungsinya apa and then ya ini bagian kakinya mostly hampir sama ya nah ini kalau yang KW di bagian tumitnya echelousnya dia ada bolongan seperti ini kalau yang original tidak ada yang pastinya berbeda banget adalah detail dari beltnya ya ini kalau kita lihat ya pastilah yang original itu rapih banget rapih banget salah satu part yang gue suka dari SIF Kamen Rider adalah beltnya part beltnya itu complicated detailnya kecil-kecil tapi rapih sama bandai dibikin ya kalau yang KW kita lihat ya kalau dibandingkan dengan Ori kelihatan jauh kalah jauh ya kerapihannya tapi overall ya masih menyerupai lah untuk DNO ini oke ini masih aman and then bagian tangannya semua sama persis ya bagian kakinya juga hanya berbeda sedikit warna merahnya gak terlalu ketara kakinya pun juga gitu ya abu-abunya hampir mirip lah oke jadi itu perbedaan detail action figure-nya menurut kalian gimana komen di bawah next kita lihat bagian tangannya ini overall perbedaannya sih sama semua ya di bagian painting kalau kita lihat tuh di tangan kanan gue itu yang original jempolnya rapih kalau yang kawai ini ada sedikit tidak rapihnya ya tapi overall untuk tangan semua kayak gitu sih ya mirip-mirip and then ini dia bagian pedangnya kalau kalian sudah nonton review DNO yang kawai sendiri gue bilang bagian merahnya ini agak berbeda dengan yang original so disini kelihatan banget ya emang merahnya tidak sempurna yang kawai merahnya beda kualitas detailnya juga beda ini gak ke cover semua dengan warna merah tapi bagian bodinya overall gue sih cukup mengacungi jempol ya ini detail biru-birunya juga nice cukup rapih untuk yang kawai pun ya biru-birunya mirip aja ya nice untuk rider passnya ini agak gawat nih ya kualitasnya hampir mirip karena emang cuma scope gini doang tanpa painting tanpa sticker dan lain-lain ya hanya berbeda kalau lihat bagian atasnya potongannya gak terlalu rapih ya tapi overall mirip-mirip aja anjay si nice banget ini perbandingan untuk stand base-nya kalau yang kawai itu hanya satu lapis dan sticker ini jadi ditempel di base-nya desainnya sih hampir mirip cuman agak berbeda dengan kualitas printingnya sekali lagi ya sedangkan yang ori dia ada dua lapis tuh ada plastiknya lagi dan ini bukan sticker ini terpisah tinggal dicopot pasang gitu ya jadi itu bedanya untuk stand base 20 kick version ini oke gengs itu tadi perbandingan Kamen Rider DNO SHF 20 kick version antara bootleg dan original ya jadi gimana menurut kalian hmm wah gue agak surprise sih dengan Kamen Rider DNO yang KW ini secara tingginya lebih lebih tinggi dibandingkan yang original ya hanya minus ya standar lah di paintingnya minor dan artikulasi juga agak sedikit mengkhawatirkan tapi aman ya kalau yang KW ya suka ada kualitasnya tuh beda-beda gitu artikulasinya kalau yang original pasti artikulasi lebih luas dan aman buat yang mau lihat lebih detail artikulasi si KW ini bisa langsung mampir ke video berikut ya akhir kata thanks for watching jangan lupa di like share dan subscribe channel Agam Dadam share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut teracun dan terinfo juga pastinya ya terus support channel Agam Dadam biar gue tetap semangat bikin review mainan atau video-video seputar mainan yang bisa mengedukasi kalian akhir kata sampai ketemu di review berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb ciao ori sanjo 始まりはいつも 突然 運命を 連れて ゆく time tripping ride 始まりはいつも 突然 運命を 連れてゆく time tripping ride 不可能 を超えて 掴み取る さ クライマックス 変わること 恐れないで 明日の自分 に 打ち合うんだけ 誰より高い 捉え飛ぼうよ クライマックス can ん こう ん う ん